Pemirsa melahirkan anak atau menjadi seorang ibu adalah anugerah bagi setiap perempuan dan itu tidak mengenal usia karena ada beberapa ibu yang melahirkan anak di usianya yang sudah tua. Misalnya saja adalah seorang wanita tua bernama Anatolia Fertadella asal Italia berhasil melahirkan bayi sehat di usianya ke 101 tahun. Bayi tersebut didapatkannya setelah berhasil menjalani operasi transplantasi ovarium. Bayi tersebut merupakan anak ke-17nya. Lalu Rajo Devin Lohan berasal dari India, ia berhasil melahirkan seorang bayi perempuan bernama Navin melalui prosedur bayi tabung di usianya yang ke-70 tahun. Bahkan Rajo hampir meninggal akibat komplikasi setelah kehamilannya. Selanjutnya adalah Om Kari Panwar asal Muzaffarnagar India sangat mendabakkan seorang putra sehingga ia memutuskan untuk menjalani program bayi tabung dan berhasil melahirkan bayi kembar di usianya yang ke-70 tahun. Lalu Maria Del Carmen Boussada asal Italia ini juga berhasil melahirkan bayi kembar di usianya yang ke-66 tahun dengan menjalani program bayi tabung. Terakhir cintanya yang begitu besar kepada suami keduanya membuat Lauren Cohen menjalani terapi bayi tabung dan berhasil melahirkan dua anak kembar perempuan dan satu anak laki-laki di usianya yang ke-60 tahun. Wow, tadi di usianya yang sudah tua ya Mbak ya? Kalau Mbak bagaimana melihat adanya ibu yang melahirkan di usia yang sudah tua? Kalau untuk usia tua yang tadi yang 50 tahun ke atas itu memang resikonya besar ya gitu. Jadi memang harus memastikan bahwa kualitas fisiknya oke, terus ada social support. Karena kadang-kadang mau gak mau kita harus bicara pahitnya misalnya sampai umur orang tuanya gak panjang, anak ini kan masih kecil, siapa nih yang akan menjadi walinya itu harus dipikirkan. Bukan berarti kita hanya positive thinking atau gak lah itu gak akan terjadi, tapi ya realistis aja kita punya anak udah tua, suatu hari kita misalnya tiba-tiba gak ada atau apa, siapa yang akan ngurusin anak ini. Jadi untuk menjadi seorang orang tua itu harus punya banyak pertimbangan, termasuk ketika ingin mempunyai banyak anak. Ini kan pasti ada plus minusnya juga ya ketika orang tua mempunyai banyak anak. Oke, nah jadi apa nih Mbak yang harus dipersiapkan ketika memang orang tua ini berniat mempunyai banyak anak? Iya, saya rasa ketika ingin berniat punya anak banyak harus tahu dulu motivasi atau alasannya apa. Banyak yang mungkin berpendapat bahwa tadi misalnya karena alasan agama, atau misalnya alasan kesehatan, atau karena takut dengan KB, tapi juga harus tahu konsekuensi-konsekuensi lainnya. Misalkan oke kalau punya banyak anak berarti saya harus menyediakan alokasi finansial segini banyak gitu, karena kan dikali dua kali, tiga kali lipat ketika anaknya banyak. Lalu juga membagi perhatian, lalu juga ketika ada yang sakit itu gimana cara kita membagi perhatian. Jadi memang sudah siap dengan segala konsekuensinya sih. Mengatur usia jarak kelahiran itu juga perlu diperhatikan nggak sih? Itu justru sangat penting, karena kesiapan orang tua memiliki anak itu akan membantu orang tua menjadi orang tua yang optimal. Kalau misalnya anaknya itu tidak diberikan jarak kelahiran, lalu orang tuanya masih capek ngurusin anak yang pertama, atau yang pertama lagi fokus butuh perhatian, udah lahir adiknya lagi. Jadi nanti perhatiannya jadi kebagi-bagi yang nggak proporsional gitu, antara yang kakaknya atau adiknya. Berapa tuh yang terbaik jarak usia melahirkannya? Kalau jawaban diplomatisnya itu tergantung setiap keluarga, karena setiap keluarga pasti punya kondisi masing-masing. Tapi patokannya adalah pertama cek dulu bagaimana kemampuan finansial, kondisi kesehatan ibu maupun kondisi kesehatan ayah. Lalu nanti itu harapannya seperti apa sih? Karena gini, kalau kita nggak ngatur kelahiran, misalkan jaraknya tiga tahun, itu kan jarak yang kalau satu masuk SMA atau masuk SMP. Dua kali bayar uang pangkal itu sesek banget rasanya. Jadi ketika kita bisa ngatur, oh mungkin empat tahun atau tujuh tahun. Jadi ada keluarga yang mikirnya gini, oh saya pengen sekalian capek, jadi mungkin jaraknya dua tahun aja. Tapi dia pengen, enggak saya pengen nikmatin quality time sama anak saya, sampai umur tujuh tahun, lapan tahun, baru deh saya punya adik. Dan si kakaknya udah bisa bantu ngurusin adik, karena kalau jaraknya masih terlalu sedikit, buat anak yang pertama berbagi sama adiknya itu dia masih susah. Oke, ini pentingnya diskusi dengan pasangan ya, untuk saling membicarakan pertimbangannya pas saja. Terakhir nih, ada pesan buat para orang tua mungkin Mbak? Ya, jadi memiliki banyak anak atau tidak memiliki banyak anak, pasti kedua-duanya punya konsekuensi. Yang perlu kita tahu adalah, kita tahu kenapa kita memilih yang itu, lalu kita tahu konsekuensi-konsekuensinya apa. Dan tujuan kita kan sebenarnya semua ingin memiliki anak yang sukses, anak yang berhasil di masyarakat. Jadi kita harus pastikan bahwa kita orang tua yang punya kapasitas untuk mendidik anak yang berkualitas dan siap ada di masyarakat. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih Mbak Anas atas perbincangannya. Semoga ini bisa membuka pikiran para orang tua juga ya, ingin mengambil keputusan yang mana. Dan saya Rizka Andalina undur diri, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!